Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Microsoft Office mengenai masuk ke Safe Mode atau mode aman. Mode aman adalah mode di mana semua pengaturan dan ekstensi add-in atau add-on dilumpuhkan. Jika ada masalah, ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, seperti hanya timbul saja, setelah itu menghilang, kalian bisa mencoba mode ini. Caranya adalah, jika biasanya kalian masuk ke Microsoft Word hanya dengan mengklik tombol kiri pada mouse. Untuk masuk ke mode aman, kalian harus menekan dan menahan tombol CTRL pada keyboard kalian seperti ini. Dan kalian klik aplikasi Microsoft Word seperti ini. Sekarang, terdapat pemberitahuan, kalian telah menahan tombol CTRL, apakah kalian ingin memulai Word dengan mode aman. Jika kalian ingin menggunakan mode aman, kalian pilih Yes. Seperti yang kalian lihat sekarang, pada title bar terdapat bacaan Microsoft Word Safe Mode. Tentunya di sini, jika kalian menggunakan save mode, jika kalian memilih blank dokumen, kalian bisa tetap mengerjakan dokumen seperti yang kalian inginkan. Tentunya, untuk kembali ke mode normal, kalian tinggal melakukan close atau menutup program atau aplikasi, dan kalian buka seperti biasanya. Pada Microsoft Excel, caranya sama, kalian tinggal menekan dan menahan tombol CTRL pada keyboard, dan klik kiri untuk memilih Microsoft Excel. dan kalian pilih Yes kembali. Kalian sudah masuk ke mode aman. Jika kalian ingin menggunakan PowerPoint dengan menggunakan mode aman, caranya sama, kalian tekan dan tahan tombol CTRL pada keyboard, dan klik kiri pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Kalian klik Yes. Maka kalian sudah menggunakan PowerPoint dengan save mode atau mode aman. Itu adalah cara masuk ke save mode atau mode aman di Microsoft Office. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar, Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.